Pagi hari di dalam mobil ada satu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju suatu perumahan elit. Mereka ini baru mau pindah rumah. Sang ayah bernama John, istri John bernama Kat, serta kedua anaknya yang bernama Mick dan Jenny. Dari luar mereka mungkin terlihat seperti keluarga bahagia, tapi sebenarnya keluarga John ini bukan keluarga sungguhan. Mereka semua adalah karyawan perusahaan yang ditugaskan untuk memasarkan produk ke orang-orang kaya. Nantinya mereka berempat akan pura-pura jadi keluarga kaya di perumahan elit itu. Lalu berbaur bersama mereka dan para tetangga kaya sambil memamerkan barang-barang mahal yang mereka jual. Dengan strategi ini, tetangga kaya yang iri pasti akan membeli barang tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di rumah baru dan kehidupan baru. Keluarga John pun dimulai. Siangnya tetangga samping rumah bernama Summer dan Larry datang bertamu. Sebagai tetangga yang baik, keluarga John pun menyambut mereka berdua sambil pamer barang-barang mewah di rumah mereka. Malamnya John masuk ke kamar Kate, modus minta biar bisa tidur bareng. Dengan alasan sebagai suami istri walaupun cuma pura-pura, John ingin mendalami peran. Sebenarnya dari pertama bertemu, John sudah menyukai Kate. Tapi Kate menolak ajarkan tidur bareng John. Ia bilang John cuma anak baru, jadi jangan berani macem-macem. Sebelumnya mereka berdua kerja satu tim, Kate yang karyawan senior sudah pernah 6 kali gonta-ganti suami palsu. Mendengar penolakan barusan, John kecewa kemudian tidur di kamar yang lain. Besok pagi waktu sarapan, Kate membagikan jadwal kegiatan masing-masing. Sebagai anak, Mick dan Jenny akan ke sekolah, sedangkan John bermain golf bersama para tetangga. Sementara, Kate akan pergi ke salon paling mahal di kota ini. Siangnya sesampainya di salon, Kate dapat pelayan khusus dari pemilik salon. Gara-gara dia pakai tas branded mahal yang baru 3 hari launching. Saat rambutnya sedang di chat, Kate sengaja menelpon John menggunakan HP keluaran terbaru untuk pamer. Melihat semua barang-barang mahal Kate, pemilik salon pun kagum. Kemudian mengundangnya ikut ke acara makan-makan bersama customer salon geng sosialita kaya lainnya. Kate disitu tersenyum senang karena rencananya berhasil. Kini dia tinggal menawarkan produk-produk perusahaannya pada geng sosialita tersebut. Tak hanya Kate yang langsung dapat teman, John, Jenny, serta Mick juga dengan mudah punya banyak teman berkat penampilan dan barang-barang mewah mereka. Beberapa hari kemudian setelah mulai akrab, keluarga John pun mulai menawarkan produk perusahaan mereka. Terima kasih telah menonton! Satu bulan kemudian, sang atasan datang berkunjung. Sang atasan disitu memperlihatkan presentasi penjualan mereka berempat bulan lalu. Berdasarkan data tersebut, Kate berhasil menjual 20% dari keseluruhan barang perusahaan. Sedangkan John ada di rutan terakhir, yaitu hanya menjual 3% saja. Mendengar itu, John kecewa pada dirinya sendiri. Sebelum pergi, atasan memberi semangat. Ia yakin, meski masih karyawan baru, jika terus membujuk orang-orang, maka pasti angka penjualan John akan segera naik. Yang perlu John lakukan bukanlah menjual barang, tapi menjual gaya hidup. Bila berhasil membuat orang iri, maka cepat atau lambat orang itu pasti akan mengeluarkan uangnya. Mendengar motivasi barusan, John kembali bersemangat. Dia bertekad akan memperbaiki penjualannya bulan ini. Malam hari, Kate mengadakan pesta, mengundang seluruh tetangga. Bahkan teman-teman sekolah Mick dan Jane, Kate sengaja membuat pesta untuk menaikkan omset penjualan mereka. Agar tak dicurigai, pasangan suami istri palsu itu pun berusaha selalu memamerkan kemesraan. Demi membuat semua orang iri. Di sisi lain, Mick kenalan dengan adik temannya bernama Naomi. Naomi lalu mengajak pergi ke tempat sepi untuk menghisap ganja bareng. Sambil menghisap ganja, mereka berdua menikmati indahnya malam dan saling cerita tentang kisah kehidupannya masing-masing. Tengah malam saat pulang dari pesta, waktu mau tidur, Larry mencoba menggoda istrinya minta jatah dengan mengatakan, Ayo mah, udah lama gak ayo. Tapi Summer menolak karena tadi sepanjang pesta dia terlalu banyak senyum sampai pipinya keriput. Jadi sekarang dia mau tidur aja biar keriputnya hilang. Mendengar itu, Larry cuma bisa istighfar. Besok pagi ketika melihat data, Kate bingung kenapa angka penjualan John belum meningkat. Padahal sudah dia bantu. Kate pun menegur John. Ia menyuruh John fokus kerja dan tanpa memikirkan hal-hal lain di luar pekerjaan. Lupakan rasa cintanya pada Kate. Bagaimanapun juga, John hanyalah karyawan baru dan Kate karyawan senior. Jadi gak usah caper, apalagi terus kepikiran Kate sampai lupa kerja. Kalimat Kate itu membuat John sangat tersinggung. John lalu minta maaf dan bilang mulai detik ini dia gak akan pernah mengejar Kate lagi. Sesuai sarannya, Kate dia hanya akan fokus bekerja. Siangnya di lapangan golf, John kembali bekerja. Semenjak ditugur John, jadi lebih semangat kerja dan sudah tak pernah memperdulikan Kate lagi. Angka penjualannya pun sekarang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Kate serta yang lain. Melihat kinerja bagus serkannya itu, satu sisi Kate senang, namun di sisi lain dia merasa seperti diabaikan. Suatu hari di rumah, waktu Kate sedang berkumpul dengan geng sosialitanya, tiba-tiba John datang lalu menciumnya di depan semua orang. Kate begitu sok. Setelah John pergi, Kate buru-buru mengejar ia. Dia pun bertanya kenapa John berani menciumnya. Padahal sebelumnya kalau bukan Kate yang mulai duluan, John gak pernah berani mencium dia. Dengan santui, John menjawab, dia hanya sedang bekerja. Mereka berdua dituntut harus selalu terlihat mesra di hadapan orang lain. Malam hari, Kate dan John makan di restoran mewah bersama geng sosialita mereka. Saat sedang asyik ngobrol, mendadak ada teman lama John menyapa memanggil nama aslinya. Jadi nama John itu nama palsu dari perusahaan tersebut. Nama asli John sebenarnya adalah Steve. Mendengar nama Steve, semua orang pun bingung. Beruntung, ada Kate yang gerak cepat menolong dan bilang kalau dia salah orang. Alhamdulillahnya teman John itu percaya lalu pergi dari sana. Beberapa bulan kemudian, atasan mereka datang berkunjung lagi. Sang atasan di situ memberikan beberapa produk baru untuk mereka jual nanti. Atasan juga tak lupa memberi hadiah kepada John karena angka penjualannya bulan ini lebih tinggi dari Kate, Mix dan juga Jenny. Enggak tanggung-tanggung, sang atasan memberikan hadiah mobil sport Audi R8 keluaran terbaru. John yang senang pun langsung mencoba mobil mewahnya. Tak lama kemudian, Mick datang. Waktu mereka berdua sedang asyik ngobrol, Larry lewat mau pamer mobil baru juga. Tapi pas tahu harga mobil John jauh lebih mahal dari mobilnya, Larry sangat kesal. Malam hari, untuk merayakan keberhasilan John, Kate memberi kejutan makan malam romantis di restoran mewah. Kate mengatakan khusus malam ini, ia anggap mereka berdua adalah sedang kencan. Karena ingin mendalami peran, seperti kencan-kencan pada umumnya, John memuji penampilan cantik Kate dan membelai rambutnya. Kate pun menjadi salah tingkah. Jujur saat ini, John mulai menjauh. Kate mulai merasa kehilangan. Jauh dilubuk hatinya, ia rindu soyok John yang selalu mencari perhatiannya. Sementara itu di rumah, terlihat Mick sedang mengadakan pesta. Salah satu teman lalu minta izin untuk mobil baru John. Karena sebenarnya Mick juga penasaran mereka berdua akhirnya mencoba mobil mewah tersebut bersama-sama. Waktu baru tancap gas, di belakang Naomi yang sudah mabuk parah malah menghitung mereka berdua dari belakang. Namun di tengah jalan mobil Naomi kecelakaan, Mick dan temannya yang gak tahu Naomi kecelakaan tetap santai menyetir. Esok pagi, Summer bingung kenapa kartu kreditnya tak bisa dipakai. Padahal nanti malam dia ingin mengadakan pesta launching produk kecantikan barunya. Larry disitu mencoba menenakan sang istri dengan mengatakan pasti sistemnya sedang error. Ia akan segera mengurus ke bank dan janji nanti siang kartu kredit Summer sudah bisa digunakan lagi. Padahal sebenarnya alasan kenapa kartu kredit istrinya tak bisa digunakan adalah karena Larry diam-diam menghabiskan limitnya untuk membeli barang-barang mewah yang ditawari John. Dan juga membeli barang yang lebih mahal dari punya John agar dia tidak bisa dikalahkan oleh John. Kini dia sangat bingung bagaimana cara mengganti semua uang tersebut. Di sisi lain John didatangi polisi. Polisi menjelaskan kalau tadi malam terjadi kecelakaan lalu lintas akibat ada seorang pelajar bernama Naomi mengendari mobil sambil mabuk. Polisi ingin mencari Mick karena menurut informasi tadi malam bersama remaja-remaja lain sedang berpesta alkohol di rumah ini. Mendengar kabar barusan John dan Kat kaget. Tapi mereka mencoba tetap tenang. Kat lalu berbohong. Sekarang Mick sedang tidak ada di rumah. Ia janji jika nanti pulang dia akan segera memberitahu polisi. Setelah polisi pergi, di dalam rumah mereka berdua memarahi Mick. Usai Mick memang masih muda. Tapi Mick harus sadar teman-temannya masih sekolah dan belum cukup umur untuk minum alkohol. Di tengah pertengaran, Jenny datang. Bukannya menyelesaikan masalah, Jenny malah nambah masalah. Jenny cerita sebenarnya beberapa bulan ini dia pacaran sama suami salah satu anggota geng sosialita Kat. Kepala Kat rasanya mau pecah. Padahal tinggal sebentar lagi tugas mereka disini selesai. Tapi kenapa justru membuat masalah yang panjang? Kat yang kesal pun menenangkan diri ke kamar. Ketika mulai tenang, John masuk ke dalam dan menemui Kat. Di pelabuhan, Jenny bingung kenapa pacarnya tak bisa dihubungi. Saat telponnya diangkat, pacar Jenny malah minta putus gara-gara dia ketahuan istrinya. Jenny pun kecewa. Karena selama berhubungan, pacarnya itu sudah janji akan menjeraikan istrinya demi menikahi Jenny. Namun ternyata semua-semua janji palsu. Sambil menangis, Jenny menelpon Kat minta dijemput sekarang juga. Di sisi lain, Mick menemui Naomi untuk minta maaf. Perlahan-lahan masalah demi masalah mulai terselesaikan. Hubungan John dan Kat juga semakin dekat seperti pasangan suami istri sungguhan. Suatu pagi, waktu John sedang jogging, dia bertemu atasannya. Atasan di situ mengatakan kalau dia sudah tahu tentang masalah kemarin. Lalu menawarkan apakah John mau pindah ke tim keluarga yang lebih mudah diatur. Namun karena sudah nyaman bekerja dengan tiga timnya sekarang, John menolak tawaran tersebut. Sebelum pergi, atasan menesih agar John jangan terlalu terbawa perasaan. Ingatlah, hubungan keluarga ini hanya sebatas pekerjaan dan keluarga palsu. Yang cepat atau lambat akan segera berakhir saat pekerjaan di sini telah selesai. Mungkin jika Kat ada di posisi John tanpa pikir panjang, dia pasti sudah menerima tawaran untuk pindah tim. Mendengar itu, John tetap tak mau berubah fikiran. Ia memilih tetap percaya pada timnya yang sekarang. Keesokan harinya di rumah, Samar bingung kenapa ada banyak kertas berserakan di lantai. Ketika diikuti, dia kaget melihat suaminya tewas menenggelamkan dirinya sendiri. Lama kemudian, ambulan dan polisi pun datang. John sangat terpukul. Ia merasa Larry bunuh diri karena ingin mengikuti gaya hidup mewah John. Di depan semua orang, John akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya bukan orang kaya. Dia adalah karyawan yang diutus oleh suatu perusahaan untuk berpura-pura kaya, lalu menjual barang mewah pada orang-orang kaya seperti mereka. Dengan menyesal, John memeluk Samar dan minta maaf. Namun, karena kecewa, Samar langsung menamparnya. Sementara itu, Kate, Jenny, serta Mick yang mendengar pengakuan John barusan buru-buru mengemasi barang mereka kemudian kabur dari sana. Melihat Kate pergi meninggalkannya, John pun kecewa. Di dalam rumah, John merenung seorang diri. Ia tahu membuka rohasa perusahaan memang salah. Tapi, dia jauh lebih merasa bersalah jika harus terus berpura-pura berbohong. Cukup Larry yang menjadi korban, jangan ada orang lain lagi. Sorenya, atasan datang lalu memberitahu kalau John dipecat. Namun, John sudah tak peduli. Ia hanya ingin tahu di mana keberadaan wanita yang ia cintai sekarang. Atasan hanya menjawab bahwa Kate akan kembali bekerja dengan keluarga palsu baru di kota lain. Dan itu, rahasia perusahaan. Bila John benar-benar ingin tahu, maka dia harus mencarinya sendiri. Beberapa hari berlalu, di kota lain terlihat Kate, Jenny, serta karyawan baru pengganti John sedang menjambut tamu baru, tetangganya di rumah elit mereka. Tak ada yang berubah, mereka tetap profesional menjalankan tugas perusahaan. Di dapur saat sedang membereskan piring kotor, Kate kaget tiba-tiba John datang. John di situ mengungkapkan isi hatinya. Ia ingin menjalani kehidupan sungguhan dan juga membangun keluarga bahagia sungguhan bersama Kate. Bukan keluarga yang hanya pura-pura bahagia seperti ini, apalagi sampai menghancurkan kebahagiaan orang lain. Sayangnya, Kate menolak. Meski jauh dilepuh hati dalamnya, ia ingin sekali ikut bersama John. Namun, Kate sadar saat ini dia sedang bekerja dan harus profesional. Ia pun terpaksa mengusir pria yang dia cintai itu. Di luar waktu John mau pergi, Mick menyapa. Mick memberitahu kalau atasan meminitipkan pesan untuk meminta kembali mobil support mahal John. Dengan santai, John pun memberikan kunci mobilnya lalu jalan kaki. Di dalam, Jenny menemui Kate yang terlihat sedih. Tadi dia tak sengaja mendengar obrolan mereka berdua. Jenny berkata, untuk sekali saja, Kate harus mencoba mengikuti kata hatinya. Mendengar itu, Kate hanya terdiam. Tak lama kemudian, ketika John sedang berjalan pergi, dia kaget melihat Kate menyusulnya naik mobil. John hanya tersenyum senang lalu masuk ke dalam mobil. Dan mereka berdua pun akhirnya memutuskan pergi bersama untuk memulai hidup baru. Film pun berakhir.